Intro Assalamualaikum Wr. Wb Pemirsa kembali lagi di Research and Dedication Tentunya bersama saya Syarifa Aynal Tentunya pemirsa seperti biasa ya Research and Dedication kali ini Pastinya akan mengupas dan juga mengulik Bagaimana penelitian dan juga pengabdian yang telah dilakukan oleh dosen Universitas Semudian Indonesia Telah hadir di studio kita Bapak Muhammad Iqbal M.Kom Benar ya Pak ya? Selamat datang Bapak ke studio kita tercinta ini Pasti Bapak baru kali ini ya Pak ke sini ya? Atau sudah sering mondar mandir? Atau sering ya? Sesi-sesi ini baru pertama kali Oh baru pertama kali, oke gak apa-apa ya Yang pasti kita akan lebih sedikit mengenal ya bagaimana biografi dari Bapak Muhammad Iqbal ini Mungkin bisa langsung Bapak perkenalkan diri terlebih dahulu Silahkan Terima kasih Atas kesempatannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah segala berita bagi Allah Salamatkan salam kepada Rasul Ya Adapun Saya sebagai dosen unit tersebut di Indonesia Sebelumnya saya akan mencoba untuk dengar tubi Saya saya asalnya yaitu di Mertang Lumpang 2 kelahiran saya di Mertang Lumpang 2 dengan 29 November 1986 dan langsung saja ini tidak saya bahas dari sisi apa namanya sekolah dasar jadi langsung aja ke Perbuan Tinggi jadi S1 saya di Estimik Bindabang Saluk Semua ini dan saya selesaikan pada tahun 2010 selanjutnya saya menjadi assistant lesson yang dipercayakan di Universitas Al-Muslim di Estimik Bindabang Saluk Semua dan juga di di bawah Perbuan Tinggi Kementerian Agama yaitu Institut Agama Islam Al-Sulimah C yang bertepatnya di Kabupaten Biru selama satu tahun dan tahun 2011 saya menjubah studi S2 yaitu ke Universitas Sumatera Utara atau usul Medan pada kurang studi teknik informatika dan Insya Allah dengan izin Allah saya bisa menyelesaikannya pada tahun 2019 yaitu 7 Juli 2013 mungkin itu sekilas tentang profil saya ya yang pasti Bapak berarti S1 nya di Lok Sumawi ya berarti S2 nya di Medan di Medan di Universitas Sumatera Utara mengambil teknik informatika Fakultas Komputer Fakultas Komputer ya nah luar biasa pasti Bapak mengerti sekali ya tentang teknik informatika Alhamdulillah pastinya namanya aja profesi sebagai dosen itu harus mengerti Nah Bapak kan sekarang sedang menjalani profesi sebagai dosen di Universitas Ubudaya Indonesia Nah apa sih Pak yang memotivasi Bapak sehingga Bapak mau menjadi seorang dosen Jadi yang pertama saat saya menempuh pendidikan S1 saya sering menempat motivasi dan arahan daripada guru saya ya bahwa itu seorang dosen yang sesuai dengan disiplin ilmu ya itu teknik pemerintah maupun dosen yang diluar disiplin ilmu seperti dosen didikan agama ya jadi sampaikan melalui dia mungkin anda adalah generasi yang selanjutnya yang dapat menyambung itu estafet ya dalam bidang pendidikan sebenarnya guru dosen itu sama ya benar karena dia posisinya di perempuan tinggi maka dikatakan dosen ya kalau dia posisinya di sekolah dikatakan guru tapi fungsinya sama-sama itu mentanspor ilmu ya benar jadi setelah mendapat beberapa motivasi jadi saya pun merasa tertarik sesuai dengan bidang saya yaitu teknik pemerintah maka saya mencoba mempelajari apa itu yang sebenarnya dosen yang intinya dosen itu adalah sebagai tenaga pendidik ya di perbuatan tinggi yang fungsi utamanya yaitu mentanspor ilmu yang kepada peserta didiknya sehingga mencetaskan anak-anak bangsa sehingga menjadi orang yang terbaik di masa anak-anak pastinya jadi memang motivasi Bapak itu cukup luar biasa dimana ingin mentransfer ilmu ya kepada seluruh masyarakat Indonesia pastinya ya khususnya Aceh sendiri dan khususnya adalah di mahasiswa Universitas Indonesia pastinya ya dan tentunya nih Bapak ya kita kan tahu semuanya mungkin pemirsa di rumah juga tahu nih tridharma perguruan tinggi itu ada tiga ya ada pendidikan penelitian dan juga pengabdian nah untuk penelitian sendiri nih Pak apa yang sudah Bapak lakukan ini penelitian sebenarnya penelitian ini sebelum saya apa namanya sebenarnya penelitian itu sudah diarahkan di saat kita menguntuk ilmu ya ya benar di S1 atau S2 ya itu skripsi penelitian dan S2 itu S2 juga penelitian terkait dengan penelitian saya sudah melakukan ada beberapa penelitian ya yang pertama penelitian tentang membuat salah satu sistem pendukung keputusan yang mana penelitian tersebut saya modelkan dengan pendekatan logika Fazi dengan tujuannya itu untuk memberikan bagaimana proses pengambilan keputusan dalam penelitian siswa berprestasi yaitu di unitah muslim sebelumnya sedangkan di sini ada juga saya melakukan kontribusi yaitu untuk meningkatkan penelitian tentang pelatihan aplikasi model pengenalan dan pembelajaran vocabulari dan tensis iya berarti itu judulnya Pak ya yang sebutkan kepada SMA 4 Banda Aceh iya berarti tadi judulnya atau temanya nih Pak ini judul judulnya ya judul penelitian adalah aplikasi ya jadi yang kita kaji adalah model pembelajaran iya model pembelajaran yang akan dilakukan oleh SMA 4 Banda Aceh ya nah itu mungkin Bapak sendiri apakah yang menciptakan aplikasi tersebut aplikasi tersebut saya sebenarnya begini dalam penelitian tersebut saya menerapkan konsep konsep di mana model pembelajaran itu yang menjelaskan tentang pembelajaran vocabulari dan pembelajaran tensis sebenarnya tes itu ada 16 secara umum tapi saya disini mengambil hanya 4 saja oke dan aplikasi tersebut saya kembangkan dengan coding menggunakan bahasa program of Google yang tentunya melibatkan mahasiswa juga dengan tujuan mahasiswa tersebut dapat melakukan kolaborasi sehingga dia ke depan tahu bahwa penelitian ini memberikan maafan yang luas dan konstitusi tentunya kepada SMA 4 Banda Aceh iya yang pasti tadi aplikasi itu sangat berguna pastinya untuk murid-murid dari SMA 4 Kota Banda Aceh nah kalau kita pengen tahu juga nih untuk latar belakangnya gimana Pak untuk apa sih yang melatar belakangi penelitian Bapak itu sendiri terima kasih jadi yang pertama sebenarnya membahas tentang penelitian ini sangat menarik serta saya analisa dan saya kaji yaitu pada SMA 4 Banda Aceh khususnya pada pembelajaran bahasa Inggris selama ini guru dalam pembelajaran bahasa Inggris hanya menyampaikan metode cerama sedangkan bidang saya yaitu teknik informatika lalu saya mempelajari guru memang dalam menyampaikan metode cerama itu sangat menarik sangat bagus yaitu menggunakan transfer ilmu langsung hanya saja tidak melibatkan alat sedangkan kita perkembangan teologi pada saat ini berkembang sangat sama sangat pesat oleh karena itu saya berpikir kenapa guru tidak memanfaatkan teknologi yang sebenarnya di SMA tersebut ada seperti komputer itu diserapkan teknologi menggunakan infocus tapi mereka tidak menerapkan aplikasi khusus yang dalam aplikasi tersebut menjelaskan konsep pembelajaran bahasa Inggris yang membahas tentang kokopulari dan prinsis sehingga dengan aplikasi tersebut setidaknya dapat merubah suasana belajar dan bagaimana aplikasi tersebut juga dapat memberikan suatu kemudahan bagaimana cara pengucapan bahasa Inggris yang baik dan benar oleh karena itu saya berpercaya untuk melakukan pengetahuan tersebut yang mana pengetahuan tersebut nanti saya buat suatu aplikasi yang saya terapkan kepada mobile android sehingga guru dapat memaatkannya di ruang kelas dan juga boleh dibawa pulang oleh siswa nanti menjadi bahan belajar di rumah itu sangat memudahkan sangat memudahkan murid-murid dari SM4 Banda Aceh nah itu kan mungkin lebih ke pelajar ya Pak dan mungkin untuk ke mahasiswanya nih Pak kita kan ada program e-learning ya Bapak sudah pernah mengisi program e-learning ya Pak ya di Universitas Indonesia nah itu gimana nih Pak tanggapan Bapak apakah ada kaitannya dengan teknik informatika itu sendiri terkait dengan pemajaran e-learning itu memang kaitannya sangat erat ya yang intinya dengan adanya pemajaran e-learning tersebut siswa, mahasiswa maksudnya dia selain mendapat pendidikan khusus yang dalam uangan yang melibatkan antara dosen dengan mahasiswa tentunya dengan e-learning tersebut siswa dapat menggunakannya untuk membelajar di tempat-tempat yang lain yang intinya hanya saja tidak berjumpa dengan dosen langsung yang secara nyata memang konsepnya semua tertuang dalam e-learning tersebut sedangkan beda pemajaran di kelas yaitu pemajaran yang memang ada interaksi antara dosen dengan mahasiswa dan di saat dosen menyampaikan dan mahasiswa bisa bertanya sedangkan e-learning ini dia juga mendengar hanya saya dia tidak bisa bertanya tapi yang intinya dosen dalam menyampaikan itu yang sudah menjelaskan maksud tujuan dan arahnya kemana mungkin sebagai tambahan ya dari pembelajaran yang dapat digunakan oleh mahasiswa untuk belajar di luar ruangan ya di luar kelas pastinya ya di luar pembelajaran mungkin nggak sempat ke kampus ya atau malam nggak mungkin dong ke kampus pasti bisa belajar di rumah juga dan yang pasti memang teknik informatika itu sangat-sangat harus diberlakukan di tahun yang sudah modern ini ya di tahun 2020 apalagi ya yang pasti menarik sekali ya terkait dengan teknik informatika nah tadi ada SMA 4 Kota Banda Aceh ya gimana tuh pak ketika bapak pergi kesana mereka antusiasnya seperti apa nih pak? jadi yang pertama waktu saya pergi kesana tentunya kita meminta izin kepada kepala sekolah ya pasti jadi kita sampaikan kepada kepala sekolah saya merupakan salah seorang dosen dari Universitas Ubudiah Indonesia ada kesini yang pertama untuk memberikan suatu konstribusi dalam waktu kata memberikan suatu konstribusi berupa produk yaitu aplikasi khususnya kepada pembelajaran masa Inggris nah respon daripada kepala sekolah sangat baik dan selanjutnya kepala sekolah tersebut mengarahkan saya kepada guru guru yang memang memidami pelajaran masa Inggris jadi sedikit banyak kami sampaikan bagaimana guru selama ini menerapkan proses belajar dalam kelas lalu saya menjawab terima kasih ibu yang mungkin itu sampaikan sangat bagus tapi antara baiknya dengan perkembangan terlebih sekarang kita terapkan nah itu pergi waktu pertama mungkin itu adalah mendengar guru dan menyampaikan kepada murid dan pergi kedua mungkin saya sudah dihadapkan dengan beberapa murid atau siswa yang memang siswa berpikasi disana nah jadi diarahkan bagaimana kelasannya ke depan kita menggunakan model pembelajaran yang menyebabkan aplikasi dan respon mereka pun sangat bagus iya sangat senang pasti ya kalau misalnya memang sekarang murid-murid siswa-siswa sekarang kalau pegang gadget tuh gak mungkin gitu pasti semuanya pegang gadget nah itu berarti sudah bisa di download aplikasinya berarti gimana itu Pak untuk aplikasinya sendiri? aplikasinya sudah selesai mungkin baru saya pakai di Android Bapak dan juga kepada guru dan pesatukan karena mereka sendiri meminta jadi setelah pembelajaran ini kalau bisa kami aplikasi ini untuk kami yang memang tujuan kita melakukan aplikasi itu hasilnya konstitusinya berupa produk abisi kita serahkan kepada guru tersebut yang dapat digunakan langsung di sekolah sehingga dapat membedakan suasana belajar dengan metode ceramah dan suasana belajar dengan menggunakan aplikasi yang intinya kedua-duanya menuju kesana hanya saja perbedaannya dengan melibatkan alat teknologi dengan melakukan HP Android iya pastinya tadi Bapak judulnya ada vocabulary dan tenses vocabulary dan tenses itu gimana Pak? bahasa Inggris banget tenses itu sepuluh bukan? maksudnya sepuluh gimana waktu saya konsultasi dengan Ibu itu waktu saya pembelajaran tenses itu kan ada 16 tenses kalau mau misalkan simple present tenses, present portino tenses, present perfect tenses, present perfect tenses itu dari inti daripada present tenses lalu saya tanya kepada Ibu itu Ibu selama ini Ibu bagaimana cara menerapkannya? ya kami mengajarkannya 16 tapi kami fokus hanya 4 yang lebih kuat karena yang intinya pada pengajaran tersebut ada menggunakan rumus mungkin kalau fokus pada 4 yang intinya lainnya siswa maksudnya bisa menerapkan sendiri bagaimana rumus, kalimat kebat, kalimat minat jadi bisa digunakan sedangkan vocabulary ini mengarah kepada kosa kata karena dalam menyusun kalimat tersebut tidak mungkin menyusun suatu kalimat tanpa memahami kosa kata yang banyak iya benar banget iya jadi gitu ya maksudnya vocabulary dan juga judul dari penelitian Bapak Muhammad Iqbal ini nah mungkin setelah jeda nanti kita akan penasaran seperti apa sih aplikasinya mungkin nanti bisa ditunjukin ke pemirsa nah itu pemirsa nanti akan kita lihat tapi setelah jeda pariwara berikut ini tetap di research and dedication selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati